Dengan banyaknya beragam jenis hewan, ada banyak pula metode bertarung ataupun mempertahankan diri. Selain hewan predator yang umumnya terkenal karena gigitan. Metode bertarung lain yang juga tidak kalah populer adalah tandukan atau serudukan. Metode bertarung ini dimiliki banyak hewan yang bukan dari kalangan pemangsa. Salah satu ciri umum yang diketahui biasanya hewan-hewan dengan gaya bertarung semacam ini memiliki tanduk sebagai pertahanan dirinya. Ketika berbicara tentang hewan dengan serudukan yang mematikan. Banteng adalah hewan pertama yang akan muncul di pikiran banyak orang. Nama banteng sendiri sebenarnya tidak hanya mengacu pada jenis banteng petarung Spanyol saja. Namun juga bisa mengacu pada semua jenis sapi dengan ukuran besar dan bertanduk. Bahkan juga bisa mengacu pada kerbau jantan besar. Namun terlepas dari semua itu banteng ataupun sapi adalah hewan berukuran besar. Dan mungkin dianggap sebagai yang terkuat di antara hewan-hewan dengan metode bertarung serudukan. Namun ternyata hewan yang benar-benar memiliki kepala terkuat. Yang dirancang untuk serudukan atau bahkan bertuburukan adalah kambing. Sapi atau banteng memang bertarung dengan serudukan. Tapi kepala mereka tidak dirancang untuk bertuburukan dengan keras seperti kambing. Bahkan ada momen seekor sapi langsung sakaratul maut ketika adu tuburukan dengan kambing. Dan berikut ini adalah momen ketika kambing berhadapan dengan hewan lainnya. Kambing tanpa banyak basa-basi tiba-tiba mendekati rusa dan langsung main tubruk. Tapi rusa ternyata cukup sigap dan berhasil menangkis serangan kambing. Situasi kemudian menjadi berbalik ketika rusa membalas dengan serudukan. Dengan rusa yang terus nyeruduk hal ini membuat kambing tidak diberi kesempatan untuk menyerang. Karena gaya bertarung kambing ini biasanya dia perlu mundur untuk kemudian menubruk. Kambing yang awalnya so jagoan pun menjadi terdesak dan akhirnya lari kocar kacir. Babi jelas terlihat sangat kalem dan tidak salah apa-apa. Tapi dia tiba-tiba menjadi salah di mata kambing yang membuat kambing emosi dan menyerangnya sampai tersungkur. Babi mengabaikan serangan pertama kambing dan seolah tidak berpengaruh apa-apa. Tapi kambing kemudian menyerang lagi dan babi kemudian terdiam yang sepertinya mulai mules di perut. Kambing menyerang lagi untuk yang ketiga kalinya tapi babi berusaha sabar meskipun sepertinya mulai kesakitan. Kambing menyerang lagi untuk yang keempat kalinya namun babi kini berusaha kabur dan rekaman video berakhir. Seekor sapi melihat seekor kambing mendekat dan menganggapnya sebagai ancaman lalu menyerangnya. Dan hasilnya bikin kaget. Sapi dengan ukuran yang lebih besar justru langsung sakaratul maut. Awalnya keduanya memang sama-sama tersungkur tapi kambing berhasil bangkit meskipun terlihat linglung. Sementara sapi terbujur kaku tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Kambing di video ini benar-benar ingin membuktikan bahwa dia adalah The God yang sesungguhnya. Tidak tanggung-tanggung dia cari masalah dengan beberapa ekor badak sekaligus. Dengan modal emosi dan agresivitas, kambing tidak peduli perbedaan kekuatan antara dirinya dengan badak. Tapi sepertinya itu cukup berhasil dengan satu badak bahkan dibuat kabur sementara badak lainnya terlihat tidak percaya diri dan cenderung mundur. Entah sedang banyak masalah atau memang dendam pribadi pada babi. Namun yang jelas kambing ini sedang emosi dan melampiaskannya pada babi yang tidak bersalah. Kambing menyerang babi dengan mengkambing buta sementara babi hanya terdiam dan berusaha menghindar. Dengan ukuran yang lebih kecil, kambing sama sekali tidak gentar menantang seekor sapi. Sebaliknya, sapi justru terlihat kaget dan cenderung takut. Sapi terlihat berusaha dan memaksa untuk memberanikan diri, namun ujungnya takut juga. Kambing terus-menerus mendekati kuda yang membuat kuda merasa risih. Kuda pun menendang kambing dan mengenai bagian wajahnya. Namun luar biasanya kepala kambing lebih tahan benturan dan sama sekali tidak mempan dengan tendangan kuda. Yang mana hewan lain, apalagi berukuran lebih kecil, biasanya langsung terkapar jika terkena tendangan kuda. Anjing yang sedang minum kedatangan kambing dengan damai yang juga ingin minum. Tapi anjing menolak dengan kekerasan. Hal ini membuat kambing pun juga memaksa dengan kekerasan. Gonggongan anjing membuat kambing emosi yang akhirnya kehilangan kesabaran dan menyerang. Serudukan kambing bahkan mengenai kepala anjing dengan lebih menyakitkan karena anjing itu sedang bersandar di tembok. Kambing kecil melakukan tindakan yang membuat kuda tidak nyaman. Di saat kuda mulai bereaksi, kambing justru malah semakin ngajak ribut. Kuda akhirnya menyerang dengan serius berupa tendangan keras namun semuanya meleset. Kambing juga sempat hampir terinjak tapi itu tidak membuatnya takut dan tetap menunjukkan gestur sebagai pemenang atas kuda. Itulah tadi untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam informasi. Terima kasih sudah menonton.